Intro Usai memberikan surprise di Mako Brimo Polda Sumut, Prajurit Sarang Petarung Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan I atau Ion Marhanlan I yang dipimpin langsung Danyon Marhanlan I Belawan Mayor Marinir Farig Opsla serta dan Pomal Lantamal I Belawan Letkol Laut PM Arnas SAP Opsla melanjutkan kegiatan mendatangi Mako Polres Pelabuhan Belawan untuk mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-74 di Jalan Pelabuhan Raya Belawan Sumatera Utara. Kedatangan rombongan Danyon Marhanlan I serta dan Pomal beserta rombongan disambut hangat oleh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan serta PJU Polres Pelabuhan Belawan dan personel Polres Pelabuhan Belawan. Suasana hangat dan kekeluargaan terlihat ketika Prajurit Ion Marhanlan I dan PJU Polres Pelabuhan Belawan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Kapolres Pelabuhan Belawan mengucapkan terima kasih kepada Danyon Marhanlan I Belawan serta dan Pomal I Belawan beserta Prajurit Marinir serta Pomal yang hadir memberikan kejutan kepada Korps Bayangkara. Semoga tali silaturahmi yang selama ini dibangun selalu terjaga. Kita berharap kita tetap solid dan saling beraring tangan untuk menjaga keamanan dan pertimbangan khususnya di wilayah Belawan. Saya mengucapkan warga besar dari Marinir, Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan I Belawan mengucapkan Dirgahayu Selamat Hari Bayangkara ke-74 1 Juli 2020 kepada Kepolisian Republik Indonesia khususnya untuk sinergitas Danyon Marhanlan I dengan Polres Belawan. Hubungan yang erat antara Danyon, Kapolres, dan jajaran di bawahnya bisa selalu sinergi sehingga dengan sinergi Belawan aman Medan Utara tertib dan aman. Pertama-tama kami mengucapkan Selamat Hari Bayangkara yang ke-74 Semoga Polri TNI semakin sinergi kemudian kapitis mas tetap kondusif kemudian untuk masyarakat selalu berbunduk di Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarawan Sitorus, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!